Bukan Jogja namanya ini ya, kalau nggak punya kuliner yang namanya menggigit banget. Ini dia nih, Oseng Mercon yang sudah melegenda. Saking pedasnya, makanan ini diberi imbuhan mercon, yang dalam bahasa Jawa artinya petasan. Se-hah maksimal, Femz. Nggak percaya, bukti naik sendiri. Siapa sangka, Femz, kalau mercon sendiri dicetuskan oleh budayawan kenamaan, yaitu Cak Nun. Bukan tanpa sebab ya, beliau menjuluki si merah ini karena masakannya mercon. Alias rasa super pedasnya yang dasyat bagaikan mercon. Gimana nggak pedas, Femz? Tuh, lihat. Cabai rawit merah yang dipakai ini rame bener. Banyak banget nih kemo demo. Pantesan aja kalau pedasnya ini bisa meledak-ledak di dalam mulut. Femz, yang jadi daya tarik Oseng Mercon ini bukan hanya berasal dari cabainya aja ya. Bagian koyor sapi ini yang bikin Oseng-Oseng Mercon ini punya fans istimewa, Femz. Zaman dulu sih, kuliner yang udah eksis dari tahun 1998 ini selalu dimasak siang hari dan dijajakan ke pelanggan saat malam hari, Femz. Tapi karena banyak yang teriak-teriak pengen uji nyali sambilan di siang hari, akhirnya, Oseng Mercon ini bisa didapetin saat matahari lagi terang benerang alias jam sebelah siang. Nah, spesialnya lagi, tempatnya udah nggak tendaan ya, Femz? Ada belasan cabang yang tersebar di seluruh Jogja. Dan semuanya berupa begunan tembok. Jadi lebih adem. Oh iya, Oseng Mercon ini bukan hanya bisa didapatkan di Jogja aja loh, Femz. Karena banyak peminat dari segala penjuru, akhirnya si Mercon ini dipunyai inovasi berupa Oseng Mercon Kalengan. Biar bisa dinikmatin kapanpun dan dimanapun. Femz, proses pengalingan Oseng Mercon, kualitasnya sangat terjaga banget. Supaya steril dan layak untuk dikonsumsi. Kebersihan saat proses pengalingan ini, juga ada perhatian khusus. Ini nih, yang lebih spesial. Meskipun terkenal dengan kikil, gaji, dan daging sapi, Oseng-Oseng Mercon ini bisa diolah menggunakan bahan lain loh, Femz. Nyatanya, ada lebih dari 20 jenis Oseng Mercon yang dibedakan oleh jenis isiannya. Yang paling cepat habis, ada belut dan udang. Wah, mau dong! Wah, ini kedoyanan Jogja juga nih Bang! Setelah diisi dengan Oseng Mercon yang sudah matang, harus ditimbang nih supaya adil dan beratnya seragam ya. Biar bisa awet hingga 1 tahun lamanya, Oseng Mercon ini harus disterilisasi menggunakan teknologi hampa udara dengan suhu yang lebih dari 121 derajat Celcius. Otomatis nih, semua bakteri ini bisa mati, Femz. Oh iya, proses yang memakan waktu hanya 15 menit ini bukan hanya bisa digunakan untuk Oseng Mercon aja nih, Femz. Gudak dan beberapa makanan basah lainnya bisa diawetkan dengan cara ini. Saat Oseng Mercon lagi panas-panasnya, kaleng harus secepat mungkin ditutup ya. Kalau sampai ada jeda waktu, jumlah mikrobanya ini bisa tumbuh 2 kali lipat dibandingkan sebelum dilakukan sterilisasi, Femz. Lanjut, masuk ke proses pendinginan, Femz. Nah, karena berisi daging, jajaran kaleng ini harus ditutup selama 45 menit. Kalau diisi dalam kaleng ini berupa sayuran yang lunak, prosesnya jadi lebih cepat. Di proses ini, emang nggak bisa buru-buru, Femz. Kalau panasnya lagi ngebul dan alatnya langsung dibuka, kalengnya bisa penyok dan nggak layak jual deh. Sabar, siapa bilang prosesnya udah selesai. Femz, untuk memastikan Oseng Merconnya layak jual, harus dikarantina selama 14 hari, Femz. Kalau nggak ada bau busuk, kaleng penyok, kebocoran kaleng, dan beberapa kriteria lagi bisa langsung dikasih label. Oh iya, Femz. Kenikmatannya ini bukan hanya terdengar dari kaum mendang-mending kayak kita aja nih. Bahkan hampir semua pejabat, orang-orang tajir yang uangnya nggak berseri tuh. Wah, food blogger. Pokoknya masih banyak lagi deh. Ini pasti udah nyobain santapan pedas ini. Tuh, buktinya. Penghargaannya ini nggak cuma 1 atau 2 bijinya, Femz. Ada 10 penghargaan yang berhasil disabat. Wah, no play-play banget nih. Oh iya, Femz. Oseng Mercon ini juga sering warawiri ke negara tetangga. Macam Malaysia dan Singapura lho. Maklum, bawa oleh-oleh makanan basah, sekarang jadi lebih ringkas. Nggak tanggung-tanggung, Femz. Oseng Mercon beberapa kali terbang sampai ke Belanda. Dan Italia lho. Bahkan, nggak jarang juga tuh mampir ke negara tempat kerjanya Bunda Korla, yaitu Jerman. Wih, hebat ya. Sub indo by broth3rmax